Assalamualaikum, kali ini saya lagi ada di salah satu warung dekat Bandar Udara Adi Sumarmo ini hidden gem banget dan teman-teman harus mampir ke sini kayaknya sangat-sangat recommended buat kongko-kongko bareng teman-teman nah di video kali ini saya akan ngebahas dua poin yaitu recovery rate kemudian yang kedua adalah antisipasi makanan yang kita makan pada saat goes ultra karena ada salah satu teman saya Dr. Wahyu kemarin baru aja goes ultra ke Solo Surabaya kemudian Surabaya Solo itu ada rekannya yang terkena kendala sakit perut cuy nah buat detailnya mari kita simak Assalamualaikum, hari ini tanggal 1 Januari 2024 first ride di tahun ini ya jadi untuk mengawali tahun kayaknya seru kalau mengawali itu dengan sporty dengan olahraga ya ya harapannya sih olahraga bisa tetap konsisten bukan cuma FOMO doang bukan cuma ikut-ikutan doang tapi dengan adanya musim atau nggak musim kita tetap bisa olahraga wih hari ini saya mau goes menuju Bandara Adi Sumarmo jadi ada salah satu warung yang ternyata itu tempat tunjukannya para pesepeda di Solo dan saya baru ngerti cuy ternyata baru sadar dikasih tahu dokter Wahyu jaraknya nggak jauh jadi bukan goes-goes ultra ya karena akhir-akhir ini saya seringnya goes-goes yang bertemakan gocapan recovery ride ya under 50 kg lah yang penting ada kegiatan olahraganya saksikan terus ya ini saya lagi mau menuju ke Tikum pukul 6 janjiannya semoga nanti selamat sampai tujuan ya ternyata baru ngumpul satu orang apa kabar apa kabar Rok baik 6-2 sekarang wah diet berhasil bismillahirrahmanirrahim wah ini tanggal 1 hari libur jalanan sepi banget pada males keluar rumah mungkin semalam pada eh tahun baru neng pada lelekan kalau saya tim nggak bisa lelekan sekarang jadi jadi semalam tahun baru ya tidur aja seperti biasa karena lelekan tuh gimana ya sekarang tuh ngerasa kalau tidur malam tuh bangun paginya udah badannya ngerasa nggak enak atau mungkin karena nambah umur ya jadi ngerasa kalau tidur diatas jam 10 jam 11 gitu tuh bangun pagi tuh ngerasa kurang seger kurang seger gitu tapi kalau tidurnya tuh jam 9 ya around jam 9 itu tuh bangun pagi masih badannya seger terus kegiatan seharian bull itu seger gitu lah jadi semalam mau lelekan itu kok mikir paginya pasti badannya nggak enak nggak usah lah jadi tak putusin buat ya tidur seperti biasa hari-hari biasa jam 9 kecuali kalau ada urusan-urusan yang mendesak ya artinya mengharuskan saya buat lembur gitu lah itu beda cerita itu ini tol Kartosuro yang menghubungkan kota Solo dengan berbagai macam kota di Jawa ya artinya mau ke Surabaya mau ke Semarang itu bisa lewat sini lalu kabar baiknya tol Solo ke Jogja itu sudah mulai dibuka jadi contohnya kalau orang Jakarta mau ke Jogja itu kan dulu lewatnya pasti keluar tolnya kalau dari Jakarta naik tol terus turunnya ke Solo dulu baru dari Solo ke Jogjanya lewat jalur biasa nah di musim ini arah ke tol ke Jogjanya itu sudah dibuka cuman ya belum full sih artinya masih separuh jalan cuman sampai Kelaten kalau nggak salah dari Kelaten eh dari Solo ke Kelaten itu ngebantu sedikit lah ya ngebantu sedikit perjalanan menuju ke Jogja dari Solo ke Jogja nah ini jalur tolnya tuh masuk sana tuh tuh dari Solo menuju ke Jogja jadi bisa langsung pesan ya lumayan lah ngebantu berapa kilo gitu buat mecah trafik kemacetan ya supaya nggak macet pokok pak nah ini namanya recovery ride yang sebenarnya bukan yang recovery recovery itulah bukan yang judulnya recovery tapi kenyataannya bikin perih bukan bukan seperti itu ini ini adalah recovery ride sebenarnya ya jadi gue santai gue healing gue lihat-lihat pemandangan speednya kalem finish adem ini saya lagi ada di Bangak di salah satu desa Boyolali nah ini jujur saya belum pernah lewat sini nih ada polisi dudur harusnya sih jalanannya enak-enak ya desa denggungan Masya Allah ini yang diidam-idamkan para para orang-orang yang tinggal di mother city orang-orang yang tinggal di metropolitan orang-orang yang tinggal di ibukata orang-orang yang tinggal di kota yaitu trafficnya padat orang-orangnya buahnya pokoknya serba ribet lah mohon maaf tapi ya mohon maaf tapi ya memang di Solo atau Surakarta ini akhir-akhir ini saya baca berita itu sudah menjadi inceran ya sudah menjadi eh tujuan para orang-orang ibu kota itu buat berinvestasi kesini cuy alesannya ya karena tempatnya idum seperti ini nyaman terus biaya hidup murah Masya Allah tapi ya bener sih tapi jangan semua terus berbondong-bondong kesini ya nanti sudah nggak idum lagi nanti orangnya kebanyakan malah jadi padat malah jadi ribet wah semua jadi mahal tidak 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 Masya Allah Wah, toiletnya sepi Ini orang-orang pada males keluar rumah Masya Allah Hidungnya Wah, ini berdombledosnya mercon Ini pada pesta kembang api semalam Waduk Cengkli Sekarang lewatin Waduk Cengkli Jadi bagus banget Sekarang terawat Waduk Cengkli Meskipun ada beberapa Fasum atau fasilitas umum yang belum Optimal ya Tapi Paling tidak dari renovasi yang terbaru ini Sudah bisa buat wisata tipis-tipis Ini di dalam sana Ada kayak Fotospot gitu Kayak boulefort Unik buat teman-teman kalau mau mampir ya Di sana ada Waduk Cengkli Di sebelah kanan saya Ini bentar lagi ada Warung Legend Warung Legendnya para pesepeda Namanya Warung Mbah Bayan Cuma kalau Hari Senin Oh buka Buka boskiw Wow Mungkin karena Tanggal Merah ya Karena di tempat Mbah Bayan itu Saya sudah lumayan Sering ya Kalau di kontenin Kayaknya ya jarang Cuma kalau nggak pas konten itu Saya lumayan sering lah Ke Mbah Bayan lah Ini menuju warung yang Saya belum pernah kesana Di deket-deket sini lah Katanya juga warungnya Para pesepeda Yow Oh kita ke kanan Wah Dalannya sepi Nah ini di sebelah kiri saya Itu ada bandara Aidi Sumarmo Sukete hijau-hijau Rumputnya sudah hijau semua Masya Allah Ini dulu saya pada saat kecil Juga sering nonton Di sini Oke Jadi Ini kan tempat Anak kecil buat Nonton-nonton pesawat-pesawat gitu ya Wah ada pesawat Ke pesawat Ke pesawat Lagi take off Buat hiburan Sambil sarapan Loh 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 ini masuk bandara Loh 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 Aku malah belum pernah lewat segini Biasanya kan di sini Biasanya kan di sini Dilarang Tadok Tapi Ini marung makannya umum 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 ya Hmm Ini Setelah sekian puluh tahun Saya baru lewat sini ya Sebulah Bali lewat kayak ini Ternyata Tidak ada api Wah Syahdu posyuh Biasanya kalau Saya nemu tempat baru gini Yang deket Yang bisa Dijangkau sama Segala sepeda gitu ya Saya terus Ngulang lagi kesini Nanti ngajak keluarga Begitulah Tapi ini Ofisi keren sih Artinya Tempatnya juga gak jauh Nah nanti coba kita lihat Wow Bisa denger Pesawat Gak tau itu apakah Sedang mendarat Atau mau naik Ini Ini serius buat umum dok Oh iya 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 Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Wah ini serius saya baru pertama kali lewat sini ya Berkunjung kesini Deng Bukan lewat Wah ternyata banyak Gweser Wah ini Sudah serius ke sini dok Ini ketiga Ketiga Wah enak tenang ini Jauh dari traffic Namanya apa ini Namanya apa ini Wah ini nama warungnya Iuyem Wah ini teh kerampul Ini namanya Iuyem Sayangnya gak ada jahe sini Kukira tadi ada jahe ternyata ada nih teh kerampul Wah Oke ini saya lagi di warungnya Iuyem Wah kemarin tuh Dokter Wahyu habis Gwes Ultra sui Ke Solo Surabaya Surabaya Solo Terus ada Sedikit accident yang Mungkin Accidentnya ini bisa buat Apa ya Bisa buat insetnya teman-teman yang Baru mau mencoba Ultra Karena ini Di Gwes Ultra tuh Sangat banyak Faktor X Belum tentu yang Kuat Belum tentu yang Pembalap sering podium gitu ya Itu bisa Gwes Ultra Nah Seperti yang Dialami sama Dokter Wahyu Dan rekan-rekannya kemarin Ya dok Jadi kemarin itu Kita Gwes Surabaya Solo Awas Solo Surabaya dulu Nah hari pertama kan Solo Surabaya Hari Sabtu Itu kita Ya speed santai lah 30 up Hmm Terus kita makan pertama Jam 7.45 Hmm Amper jam 8 Terus Ya seperti biasa kita makan foto Pertiga Pak Guru sama Mas Erwan Udah habis Oke paginya Terus Biasalah Mas Erwan Tandu Makan lagi Nah Mas Erwan pinggirnya makan kan Saya juga pikirnya makan Dan rupanya Mas Erwan itu Pesan susu Oh Di warung itu Di warung itu Pasti pagi itu Pasti pagi Itu di kilometer berapa? Itu kilometer Ngawi lah Ngawi Ngawi oke Ngawi itu sekitar 60an 65 Hmm Ngawi Aduh Udah Kemudian jalan Nggak ada Awal-awal nggak ada jalan Narik-narik terus Kenceng-kenceng terus Narik terus sampai Speed 38 Sorry Tak jelasin dulu Tak jelasin dulu Mas Erwan ini Kalau di Solo itu Sosok pembalap 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 Hobbies Jadi Berprestasi lah Ada Beliau itu Sempet meraih podium Di beberapa Race di Solo Gitu lah Ya udah Lanjut Kemudian satu jam kemudian Setelah minum susu Perutnya kerasa Kayak Apa ya Sudu itu apa ya Sudu itu ya Rambung Sakit mah Nah Terus speednya berkurang Kemudian jam 10 Hampir jam 11 Kita memut Kita 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 memutuskan Karena Pondisi juga ada panas Kita ini Kita bedi dulu Diserahat Tapi belum tahu Itu belum Kerasa sakit Udah Itu udah kerasa sakit Tapi belum tahu Itu mah Sudah tahu kalau itu mah Oke Kaki Apa-apa aman Kaki Paha itu aman Hurtnya aman Cuma perutnya bermasalah Kemudian saya ini Saya Ambil alih Saya Runtut dari belakang Tadi makan apa Minum apa Makannya sama Minumnya sama Tengah hangat Tapi Mas Erwan tambah Susu Wah yaudah susu Padahal Si pesepeda lainnya Tidak minum itu Tidak ada susu Tapi Jenis makanan yang dimakan Di warung yang sama Dan Mirip-mirip ya Mirip Satu-satu semua Tengah-tengah semua Tapi cuma ketambahan Mas Erwan tak Susu panas Susu murni itu Susu apa Susu Indomilk Oh Kental manis Kental manis Hmm Terus Terus Ya Kita istirahat hampir 45 menit tuh Sampai ngiyuk Di warung Dan minum itu yang hangat lagi Sambil evaluasi kerut Dan Kemudian jalan lagi Jalan Sampai Mojokarto Hmm KM Mojokarto itu udah hampir 100 Hampir 200 Oke Hampir 200 Oke Tapi speednya udah gak bisa cepet Sudah cepet? Gak bisa cepet Gak bisa cepet Ya dibawah Ya 30 30 32 itu Padahal biasanya kalau Misalkan kondisi sehat Bisa berapa itu? Kira-kira Normalnya lah Kemarin ditarik jalur flatnya 38 38 Wow Berarti menurun drastis ya? Menurun drastis Ya Mojokarto tuh Berhenti lagi Ke Apa ya Warung kecil gitu Diminumin tena hangat Kemudian ya Mau Coba dimuntahkan Isi kerutnya Siapa tau disembuh Tapi gak bisa Gak bisa? Gak diminumin obat? Belum Oh belum diminumin obat Belum diminumin obat sama sekali Karena? Karena belum kepikiran Karena 2010 Sembuhkan Yang vegeta kan membuat badan hangat, enak, tadi sembuh tapi udah minum tau angin tuh mas Erwan sebelumnya udah minum tau angin gak ngaruh? gak ngaruh jam 5 kurang, hampir jam ya jam 5 kurang, sekaligus lebih akhirnya finish di Surabaya sepeda ditanggaruh di hotel mas Erwan duduk manis, sambil megang perut sampai hampir mau pingsan tapi rain-nya pucat? pucat masuk kamar langsung ke Mulan tapi saya per stock obatnya ada obat mah saya kasih 2 langsung suruh minum dalam 1 jam perutnya lumayan enak lumayan enak, tapi gak menyembuhkan gak menyembuhkan, belum karena udah telat, harusnya harusnya dari awal udah minum prong siang tadi ya harusnya karena mungkin merasa ini ya kuat gitu ya oke 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 tapi sampai Solo gak sembuh ya? ini pagi ini kata kumat lagi pagi ini kumat lagi ya pokoknya kalau Ultra dulu kan pernah di kontennya Mas Janu kan pernah saya pernah minum susu milo diare jadi pada saat dulu ada event X Java Journey saya bareng Dr. Wahyuni beliau minum? susu milo dan setelah itu langsung? dalam 1 jam bergejolak perutnya diare diarenya gak main-main, langsung diare itu 1 terus ini diulang lagi yang kedua tapi beda orang beda orang kemarin Mas Erwan minum di KM di mana tadi? di Ngawi berarti baru-baru berangkat ya? oh iya habis itu Mas Erwan itu oh sebelum terakhir lagi habis Ngawi rupa tadi di jombang kalau nganjuk Mas Erwan itu minum yoghurt ketambahan yoghurt katanya bikin yang manis-manis oh sudah susu ditambah yoghurt langsung tambah yoghurt kan asem pH-nya beda udah tambah itu yang bikin keram oke oke nah yang mau kita bahas ini dong kenapa kok tadi bukan susu sih ya kental manis ya maksudnya kental manis terus yoghurt itu disarankan untuk dihindari pada saat kita goes endurance atau ultra gitu lah kenapa dok? kan dulu jeneng kan ngalami sendiri tuh yang semacamnya tuh yaa kepinginan ya kita ya kepinginan kita ultra Pak Pak Beli panas-panas itu kan pasti kan kalau masuk suatu minimarket yang buka pintunya dingin tuh kan langsung pengen nyomot 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 apa aja kayak magnet gitu ya yang jarang kita makan minum kan langsung kita ambil nah itu dipinggirkan kita goesnya masih ratusan kilo kedepan iya iya jadi kalau kan dari dulu yang jarang kita minum kalau udah sering sih gak apa-apa tapi kalau bisa jangan diminum oke mending kita minumnya apa kacang sari kacang hijau apa air putih aja boleh tapi makanannya yang mengandung natrium yang asin-asin yang asin-asin nah terus kenapa kok yoghurt tadi dan yang apa namanya kental manis tadi gak boleh dok karena kalau PH nya dalam tubuh kita beda karena kan lebih asam dia seseh PH itu apa tuh? bahasa sederhanan ya pak? kayak PH air itu loh keasaman 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 dalam jadi minuman sama di lambung kan asamnya beda nah itu jadi kita udah capek ngehoes panas keasaman di tubuh kita pasti beda warna beda nah itu bikin pencernaan kita langsung kaget ya ya itulah sedikit ya jadi ada contoh yang sudah terjadi artinya dokter Wozy sendiri pernah mengalami terus kemarin baru aja ada rekannya juga mengalami hal yang sama Perutnya bermasalah dikarenakan sesuatu yang masuk ke tubuh kita Yaitu kental manis dan yogurt Intinya pada poinnya sih jangan asal makan sesuai dengan keinginan kita Tapi apa yang kita butuhkan gitu ya dok ya Oke thank you Sub indo by broth3rmax